Hai, selamat hari Senin semuanya. Hari ini spesial sekali karena kita juga bergabung bersama Daniel. Bojok sana yang rambutnya udah gak gondrong lagi, gak pake bando-bando ya ampun ya kan. Setelah sekian lama dia upset, dia sudah kembali memberi akan kita dan kita akan sama-sama untuk Ruby. Kita membojokkan dulu langsung untuk membahas berita berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Yang kita bahas sekarang lagi ramai di dunia maya. Ini seputar sebuah kejadian yang membuat orang banyak bereaksi. Termasuk Arief Muhammad bereaksi, Melandi Subono bereaksi, kemudian juga ada Hotman Paris bereaksi. Apa sih kejadiannya? Jadi begini ada sebuah video viral yang dibuat oleh seorang apa sih namanya, mbak-mbak minimarket gitu ya. Dia memvideokan ibu-ibu yang diduga itu melakukan klepto, ya kan. Ambil coklat belum bayar, tapi udah masuk mobil, ya kan. Padahal mobilnya tuh mobil bagus. Jadi yang pas di video ini tuh pas si ibu-ibu itu ngebalin coklat dari mobilnya itu, terus pada disuruh bayar, gitu lah gitu ya. Nah video ini kemudian diviralkan rame, ibu-ibunya gak terima, ya kan. Terus dia mengancam si mbak-mbak ini dengan UU ITE. Salah satu pasal UU ITE adalah menyebarkan video tanpa seizin, pemilik lah dengan pencemaran nama baik dan lain sebagainya gitu. Sampai bambanya, dia dibikinin video juga, video suruh minta maaf, gitu lah. Akhirnya karena kejadian ini viral lagi rame banyak yang menghujat ibu-ibu ini. Ibu kok salah? Malah tiba-tiba ibu yang nyuruh dia minta maaf kan? Bukannya ibu yang mengambil coklat tanpa bayar, tapi kita gak tau beneran dia ngambil coklat tanpa bayar, lupa bayar, atau itu coklat dia dari rumah? Yuk kita lihat ya. Seperti apa video yang viral pertama, kemudian permintaan maafnya kayak apa yang gitu. Jadi masuk ngapain? Balikin coklatnya. Oh bayar, udah bayar akhirnya gitu ya, gitu lah. Terus ini yang berikutnya ibu-ibu itu karena tau dia diviralin gitu ya, padahal dia udah merasa mengembalikan. Ini marah, dia menuntut si mbak-mbak itu dan minimarketnya dengan pasal ancaman pasal UU ITE. Coba kita lihat di videonya, minta maaf, si mbaknya disuruh minta maaf. Nah tapi karena ini videonya viral lagi dan ceritanya viral lagi, bahwa nyorot perhatian netizen babak kedua. Karena mereka beranggapan lah, ibu kan yang salah, ambil coklat belum bayar, gitu kan? Atau gak bayar, atau apalah gitu. Kenapa jadi ibu yang nyuruh si orang yang melakukan tugasnya dengan barang minta maaf, gitu ya. Bahkan ibu-ibu itu, netizen ini kan langsung kalau udah kesel ya, dia jadi detektif. Dia tau ibu-ibu itu ternyata punya kontor handphone. Menyambangi, netizen sudah menyambangi, alias bersilaturahmi ke sosial medianya tuh ibu-ibu ya. Oh dia punya kontor handphone. Langsung menuju ke ini, siapa namanya, Google ya. Memberikan rating satu untuk toko handphonenya. Astaga pembalasan netizen sungguh kejam. Ini banyak manuai juga komentar, ada Arief Muhammad komentar juga videonya. Coba lihat komentarnya Arief Muhammad, bunyinya. Gram sekali ngeliat postingan ini, benar-benar abuse of power. Ada ibu-ibu dalam kurung diduga nyolong coklat di minimarket, di videoin sama pegawai. Videonya viral, ibunya gak terima dan untut balik si pegawai pakai UUTE. Oke, ini kalau kira-kira pihak minimarket gak mau belain harkat dan martabat pegawainya, saya siap memberi bantuan hukum untuk mbaknya dalam bentuk apapun. Barangkali ada yang kenal sama mbak ini, tolong sampaikan pesan ini ya gitu ya. Oh langsung, ini memberikan bantuan hukum, pengacaranya ada yang langsung turun tangan. Yaitu Hotman Paris pun tak kalah menyuarakan. Ini sudah siap untuk membantu si mbak-mbak itu ya. Bikin video malah, dia lagi di Bali. Ada kolam renang di belakangnya. Pakai baju apa dia? Tidak ada. Oh, iya oke lagi. Masih ngantuk-ngantuk tapi dia membaca DM netizen dan ikut membela ya. Komentar netizen, coba kita lihat. Punya adalah, ini yang punya benar nyolong coklat. Abis ketahuan, karenanya suruh minta maaf berbekal, situ punya pengacara gitu. Sungguh aneh, tapi nyata. Ada lagi yang berikutnya, komentarnya adalah, Kawal sampai konternya tutup. Setaga tega banget. Yang berikutnya, Kaya cuma luarnya, kaya cuma luarnya, taunya miskin ahlak gitu. Ada lagi komentar, korban kemalingan minta maaf sama maling. Iya gitu. Terus ada lagi, Ngakak, ibu punya pengacara, mbaknya punya netizen Indonesia. Mari kawan-kawan, kalian tahu yang harus dilakukan. Serem ya. Tapi mungkin dari, tapi akhirnya memang beneran ya. Hotman Paris akhirnya sudah, dari pihak minimarketnya sudah mengatakan bahwa Hotman Paris sudah setuju untuk mewakili si mbak ini. Kalau ada tuntutan hukum lebih lanjut dari si ibu-ibu ya. Tapi nggak tahu apakah gantian si mbak-mbak ini yang mengajukan tuntutan hukum ke ibu-ibu. Ini berkaitan sama UI ITE ya. Kadang-kadang niat kita, niat kita benar gitu ya. Tapi karena ada undang-undang, ya itu yang mengatur warga negara. Karena sekarang kan dikit-dikit orang suka viralin, viralin, viralin. Padahal ada yang namanya, apa ya istilahnya, ya persetujuan gitu kan. Terus ini kan sebuah kasus yang belum jelas juga gitu ya. Jangan sampai hal-hal ini akhirnya jadi merugikan entah pihak mana. Kalaupun memang ada masalah kalau menurut saya ya. Ya harusnya diselesaikan emang gitu. Selesaikan, kalau udah selesai ya udahlah nggak usah diviralin. Ya memang ada undang-undang yang banyak orang nggak suka. Ya itu UI ITE ya, karena banyak memakan korban-korban gitu. Karena dengan dali penceparan yang baik dan lain sebagainya. Tapi ya di era media sosial ini juga kita harus hati-hati gitu. Oke? Baik. Oke kita menuju ke bintang ketapa kita yang pertama. Ini yang kemarin juga lagi rame. Aduh pasangan hits ini selalu menjadi sorotan, perhatian. Kita pengen tahu apa kabarnya. Kemarin katanya Ferry Raun habis di endoskopi gitu ya. Karena penyakitnya itu apa perkembangannya. Terus kemarin juga Fena Melinda juga sempat mereka berdua pasangan ini mengira akan dapat anugrah baby. Sampai membuat Ferry-nya nangis gitu. Karena ternyata belum gitu ya. Kita lihat profil mereka Fena Melinda dan Ferry Raun berikut ini. Fena Melinda, artis berusia 50 tahun ini 7 mertelalu resmi menikah dengan aktor Ferry Raun yang kedekatannya dimulai sejak Fena mengundang Ferry ke podcastnya pada Oktober 2021. Putri Indonesia 1994 ini 30 Juli kemarin merayakan ulang tahun yang kelima puluh mendapat kejutan dari Ferry dan kadu berupa parfum serta ikat pinggang. Beberapa minggu lalu Ferry menangis haru karena mendapati hasil tespek Fena positif namun setelah dicek ke dokter ternyata negatif. 3 Agustus kemarin Ferry mengalami saraf kejepit dengan keluhan sakit pada leher yang menjelar ke lengan, kebas dan tidak bisa berjalan hingga melakukan endoskopi. Sebelumnya Ferry juga mengidap distonia gangguan yang menyebabkan otot bergerak tidak terkontrol dan sempat kambuh pada Juni 2021 hingga sejumlah rekan artis melakukan penggalangan dana. Seperti apa kondisi kesehatan Ferry Irawan sekarang? Dan apa tanggapan Fena mengenai Feral Bramasta yang dihujat netizen karena dinilai menunjukkan jijisat kelingkungan kumuh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Saksikan kisah selengkapnya di Rumpi No Secret. Oke ini pemasanan yang moreover kantin baru nih ya, Ferry Irawan, udah gak baru tapi rasanya tetep baru ya. Ini ada artikel kemarin Ferry Irawan jalani endoskopi PECD gitu ya akibat saraf kejepit. Aku pikir ada serangan baru, ternyata apa yang bilang. Enggak sih, kebetulan dia emang rajin kan suka ngeliat itu kan. Browsing-browsing. Browsing-browsing gitu terus tiba-tiba emang ini memang teknologi baru sih. Kan emang aku takut banget dioperasi ya, jadi kalau yang normalnya sih kan itu bisa sekitar 15 cm ya, 10-15 cm. Kalau ini hanya 4, nah ini hanya 4 mm sih. Kecil. Paling masukin kabel gitu ya. Kabel sama alat-alat itu. Jadi paling besarpun dia sekitar 7 mm. Jadi namanya endoskopi joint max sama dokter Mahdian tuh kebetulan beliau memang ahli bedah saraf itu ya. Oh, oke. Jadi kan emang diposting juga kalian posting, kliniknya posting, ini endos apa gimana sih Pak? Alhamdulillah. 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 Karena sekalian berobat. Sekalian berobat. Karena Abi ini kan penyakitnya dari dulu memang ada... Apa sih namanya? Distonia ya? Distonia ya. Distonia tapi memang ada ini juga kan. Di Getting Worst tuh karena ada syaraf GPT itu kan. Lumba sempas sampai C7. Di sini ya? Di tulang bangang? Oh, di sini? Jadi di sini kan yang kenanya kami di sini. Oh, gitu. Jadi karena dia kemarin gendong Fania, terus kan kita gak ada mbak tuh. Sekarang Alhamdulillah udah ada mbak. Jadi dia kerja keras, terus belum ngurusin Fania, akhirnya gendong-gendong sampai dia ini beneran versi. Berikutnya serangannya tuh kebas. Oh, iya, iya. Kebas, kaku kayak batu. Aku panik dong, akhirnya browsing Alhamdulillah ketemu dan kebetulan memangnya rejeki kita juga berdua memang akhirnya di-endorse juga. Jadi kan namanya juga... Sekaligus ini ya apa sosialisasi, ini ada loh Tendol di baru gitu ya. Iya, Allah baik juga karena segala sesuatunya kita kayak kemarin aku ulang tahun, apa semua tuh apa yang menjadi keinginan kita umroh, insya Allah. Ada aja gitu ya. Ada aja rezekinya. Rezekinya gitu. Jadi itu udah... Ini dipake semua sih hadiahnya. Apa? Oh ini, ini. Loh, gak ada yang nanya. Oh, gak? Ih, Abi, malah-mah. Aku dengerin tadi. Dari kepinggang, gitu ya. Aku kan dari kepinggang, minyak wangi, harum-harum wanginya nih, wangi-minyak wangi hadiah. Alhamdulillah. Nah itu tapi aku tanya lagi soal pengobatan, kan udah tuh dimasukin obat-obat, jadi udah ini sembuh, gak bakalan kumat lagi atau gimana? Mudah-mudahan ya namanya, apa ya, kita kan kontrol tuh harus juga ya kan. Cuma memang sih kemarin memang katanya sih udah-udah ini ya, udah-udah mulai bagus lah itu. Mulai bagus. Tapi memang harus ya harus lebih ekstra hati-hati ya. Jadi gak boleh lagi angkat berat kayak Fania, gendong belakang tuh gak boleh. Ingat, u, ya, u, si, ya. Itu Fania yang ada tuh. Kalau Fania emang masih hati-hati, tapi kalau gendong dia masih boleh. Oh! Sebenarnya gendong Fania tuh gendong ibunya sih. Dia bikin sakit gendong yang mana sebenarnya. Oh gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ya, kan sebelum nikah kan udah ada kabar memang Ferry punya disonia. Iya, kita di bulanan. Cuma memang tetep biosnya ya semua ya. Oh biosnya walaupun hitoskopinya cuma sedikit total berarti. Karena kan itu kan memang dia dimasukin itu ya. Berapa jam, berapa lama? Nggak, nggak terlalu lama sih ya. Nggak terlalu lama ya. Tapi tetep, tetep sih kalau yang. Boleh langsung pulang ya itu. Iya, iya. Sebenarnya bisa stay atau cuma kita prefer sih ya udah langsung ini aja bed rest di rumah. Di tanggal 17 Desember 2021 kemarin ini belum mereka menikah ya kalau nggak salah ya. Kita pas bertanya-nanya kalau misalnya kan Ferry sakit terus sakit kuman. Terus dia nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Vena gimana? Udah siap belum? Ini reaksi Vena waktu itu di bulan Desember 2021. Ada ya. Andai aku sakit. Keuanganku nggak stabil. Kamu harus kerja untuk keperluan biaya berobat. Aku dan rumah tangga. Kamu siap nggak? Nah bisa jawab? Sebenarnya sederhana banget. Makanya kenapa aku nggak mau menikah Siri. Aku mau menikah resmi. Karena sebelum menikah resmi, Abi itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Rumah, penghasilan tetap dan termasuk asuransi. Jadi itu kan sebenarnya bisa direncanakan. Makanya kenapa keluarga itu harus direncanakan. Itu Desember 2021. Kayaknya bulan kemarin kita ketemu pasangan ini udah agak berbeda ya. Udah beda gitu pandangannya. Iya beda. Karena sebetulnya Allah itu sudah mencukupkan kita. Jadi waktu itu memang aku belum seperti sekarang ya Fanny yang punya keyakinan bahwa Allah itu tahu kok apa yang menjadi kebutuhan. Asalkan lebih dekat sama Allah. Dan jauh kalau kita punya rezeki yang harus diingat nomor satu itu orang tua. Makanya sekarang itu Alhamdulillah kita mau umroh nih nanti insya Allah. Mami Nur ikut, nanti mamaku karena non muslim nyusul nanti ke Turki karena jalan-jalannya. Jadi apa sih artinya uang yang banyak. Kalau kita punya uang tapi kita gak prioritasin orang tua. Dan setelah itu kita lakukan sekarang Alhamdulillah. Ya. Ada aja rezekinya. Makanya kan biasanya aku bilang sama ya kalau orang mungkin ya ini ya bulanan kamu. Kalau aku enggak ini ya semua untuk kamu. Ya meskipun hatinya berdua. Berdua. Jadi kita Alhamdulillah sih Fanny memang. Rezekinya rezekinya berdua ya. Jadi itu satu kembangan aku juga. Makanya pada saat kemarin aku sakit tuh. Berasa banget ya ampun diurusin banget sama dia tuh ya. Oh dimandiin. Oh aduh gitu ya ternyata ya. Tapi benar-benar sampai dia bilang. Abi obatnya ini ini ini. Karena emang kemarin kan sakitnya cukup-cukup. Kamu kalau sakit gitu pernah terlintas gak sih perasaan-perasaan. Aduh nanti ditinggalin nih. Nanti dia kecapek nih lelah nih ngurusin aku gitu. Ada gak? Enggak sih sekarang. Sekarang enggak. Dulu ada lagi. Karena sekarang memang kita nge-build itu ya positive bite up sih ya. Oh positive vibes. Positive thinking apa segala macem. Jadi ya itu sama sekali. Karena abis dia sakit aku yang sakit. Oh iya jadi gantian ngurusinnya ya. Kan dia juga ngurusinnya sama kayak kamu ngurusin dia? Dia mandiin aku juga. Oh ya ampun. Dia bersakinin aku juga. Itu di malam abis pijitin kan semuanya kan. Aku kan masuk angin. Oh gak entah. Mungkin mual-mual kemarin tuh gak taunya aku masuk angin berat. Namanya gak usialin papu lu ya. Iya. Ini miriknya gitu banget Jun. Kurang mata. Telat makan bisa masuk angin. Ini nih. Very nice food phenomena Melinda mual-mual tak biasa gitu. Pertanyaannya sedang hamil. Kemarin kan katanya sempet juga test pack berharap. Kamu sampe nangis. Memang benar. Karena gak bayangin ya. Tiba-tiba nih kan dia test pack. Aku yang iniin alatnya. Terus aku keluar dong. Terus dia kereak-kereak. Habis-habis. Kenapa? Lihat. Dua. Dan ini masih aku simpen fotonya. Langsung dong ya. Memang kita gak pernah. Apa ya. Planning belum? Gak pernah planning. Tidak pernah. Tapi kan namanya juga manusiawi banget ya. Seneng lah gitu. Langsung telepon dua keluarga. Memang. Ya nangis. Maksudnya mam. Ini. Kenapa? Ini dua garis biru ya. Dua garis biru. Jadi kamu nangisnya ketika tahu ternyata gak hamil itu karena. Justru pertama-pertamanya itu yang pagi-paginya itu memang karena exciting banget kan. Terharu ya. Nah terus. Ya kalau ngomong ini. Ya gitu deh. Serius. Terus malamnya itu serius. Masih sedih. Ya kalau inget sih ya masih lah. Ya masuk gitu. Jadi kamu jadi kebayang pengen punya anak gitu? Iya. Tiba-tiba. Iya kebayang. Tadi kan memang enggak. Kenapa kamu pengen punya anaknya sama Nena kenapa? Hah? Kenapa kamu pengen punya anaknya sama Nena? Ya gak tahu ya. Itu datang begitu aja sih gitu. Apakah abis ini mau diusahakan? Enggak lah. Karena kan aku juga sebenarnya ngukur umur ya. Teknologi-teknologi ada teknologi baru. Kalau teknologi kan berarti kita kan kayak gak percaya sama Allah. Oh. Tapi kalau ini benar-benar pokoknya natural aja. Kita mau natural aja gitu. Kalau dikasih ya berarti memang dipercaya. Iya dipercaya udah gitu aja. Kalaupun enggak kan udah ada. Ya Fania mungkin ada adeknya lagi. Kita gak pernah tahu ya kan. Karena Fania juga pengen. Dia senang tuh bela Bina tuh. Ya doain aja sih. Kita gak pernah tahu ya. Gitu ya. Kita gak pernah tahu. Tapi kalau misalnya iya dipercaya gitu. Nah. Kebayang gak? Aku bakalan rewel. Ini gendong sekali aja udah langsung urat ke jepit ya kan? Aku bakalan rewel. Bakalan lebih manja. Aku udah bilang sama dia sanggup gak? Itu kan adeknya Fania. Ada tuh bilang, Mas nih kalau Mbak Anna hamil. Wah siap-siap. Oh selalu. Oh 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 oh. Hebo. Hebo. Orang dia sakit aja heboh. Ambil nih. Enak aja sama. Tapi sama-sama heboh sih. Gak apa-apa lah kalau sesuatu frekuensi ya. Ini ngomong-ngomong soal manja. Ini ada lagi yang kemarin diomongin juga. Anaknya. Anaknya. Feral. Kemarin syuting di. Gak apa namanya? TPA. Tepat. Batar Gebang. Terus dia ya namanya juga. Itu kan baunya emang menyengat sekali. Tapi netizen jadi oh. Terus dia cerita. Aku tuh dulu waktu kecil. Ama mama itu gak boleh main kotor-kotor. Langsung mama yang kena ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Kita harus menahan bau busuk yang menyengat banget. Dan tentunya membuang jauh rasa jijik. Gila gak sih? Ya Allah. Parah gak sih? Ya Allah. Ini sumpah. Bau banget ya Allah. Demi apapun ya boys. Seumur hidup. Aku tuh gak pernah boleh sama mama. Main yang kotor-kotoran. Apalagi kayak. Maksudnya mandi aja tuh. Kok harus sehari tuh dua kali. Biasanya dulu. Gak boleh main kotor-kotoran. Ujan-ujanan aja gak boleh. Gitu tuh. Tuh. Baru tau kamu ya. Ya bener. Anak laki gak boleh. Gak boleh. Kamu harus tau. Hahaha. Sementara gue tuh. Udah jatuh bandel. Wah udah lah. Dijaitan semua ini. Iya nih. Banyak banget. Ini ada sisi lain yang kita baru tau. Apalagi Feral putih banget gitu ya kan. Ini komentar netizen dong. Coba kita baca komentar netizen. Feral. Kalau mama tau gimana terus nonton ini. Yang berikutnya. Ada lagi. Anak mama ye. Katanya gitu. Yang berikutnya. Kok jijian gitu gak usah jadi host. Gak dimarah. Itu kan reaksi yang memang itu. Namanya juga reality ya. Gak cocok Feral di acara ini. Kurang bisa menghayat. Gimana maksudnya menghayat itu. Mencium. Ya elah. Itu harusnya pake masker. Orang petugos aja pake masker kok ya. Yang berikutnya. Tapi emang kamu gitu kalau sama anak laki. Ini Feral kayak Putri Kraton melebihi malah. Hahaha. Gimana mah. Gak sih. Tapi waktu kecil standart lah. Gue kan punya SOP ya. Bahwa harus bersih. Tapi kalau memang keadaannya dia ke bantar Gebang. Karena waktu itu kan aku sering banget kesitu. Ajak dia juga. Berapa kali aku ulang tahun juga disana. Atau aku di DPR. Jadi sebetulnya mungkin itu reaksi aja. Karena sebenarnya harusnya pake masker sih. Harusnya pake masker. Baunya memang menyerat sih. Jadi bukan ada maksud. Karena aku juga tau Feral tuh empatinya sangat tinggi banget. Jadi gak mungkin lah dia dengan sengaja. Karena memang peraturan disana kan orang gak boleh. Kayak. Iya. Throw up gitu. Itu kan kayaknya bagaimana. Tapi mungkin dia reaksinya. Ya itu reaksi natural tubuhnya gitu ya. Karena kan gak biasa. Bukan maksudnya. Tapi dia emang bersih banget orangnya. Kamu juga. Jadi berapa kali kamu harus. Jadi waktu awal-awal. Sikat gigi harus gimana Bih? Udah sikat gigi kan. Ihh coba. Terus bilang. Enggak sikat gigi lagi. Kan gak udah. Jadi kalau mau tidur banyak percara kan. Buang sampai bilang. Cuci kaki. Ini prosedurnya banyak banget ya. Biar gitu. Bayangin Fen ya. Udah besi. Udah ini. Terus tiba-tiba. Tolong nyalin AC. Nyalin AC. Kecilin ini ya. Terus baru memegang. Kan tadi abis pegangnya mau cuci tangan lagi. Harus pergi. Kalau udah pegang. Kalau udah cuci tangan. Gak boleh pegang remote. Gak boleh pegang apa-apa. Akhirnya. Sekarang kalau udah mau tidur sama dia nih. Langsung bilang. Udah ya. Cuci tangan pakai sabun. Gosok gigi dua kali. Kumur-kumur MNI. Terus bilang. Yaudah pasang TV. Jadi pakai. Ini baju begini nih. Pake remote. Biar gak sunci tangan lagi. Kebayang gak. Kalau kita lagi mau pacaran gitu kan. Udah. Udah usah diceritain. Iya kan. Maksudnya pacaran. Mau makan. Iya. Dating-dating gitu ya. Iya. Ini adalah hal yang baru kamu tahu setelah menikah ya. Iya. Dan kamu rela-rela aja. Aduh. Awalnya kan tapi sekarang udah. Nih udah sikat gigi dua kali. Sikat gigi emang harus dua kali. Harus dua kali. Karena dia sikat gigi ya pemirsa. Cuma 30 detik aku hitung. Sikat gigi itu masih kayak aku. Minimal tiga menit. Dan dua kali pakai odol yang banyak. Dan pakai obat kumur. Udah udah sampai gini belum? Ayo. Kalau sikat gigi akhirnya matiin. Iya. Iya. Bukan. 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 Ada lagi. Apa? Ngapain yang. Kok sikat gigi kamu sikat gigi gak? Gak arusannya. Gak arusannya. Gak arusannya. Gak arusannya. Gak arusannya. Jadi sekarang. Gak arusannya. Gak arusannya. Gak arusannya. Aduh. Jadi ternyata. Waktu itu kan kita mau nikah. Nih kan. Kalau mama aku kan bilang. Mama dia kan. Kalau mami ayu kan. Pesannya aku banyak. Gini gini gini. Kalau mama aku kan. Ke Vena. Vena yang sabar ya. Gak arusannya aku. Ternyata. Pesannya Feral sama Atla juga sama. Ya udah. Ada yang sabar sama mama. Lucu banget. Tapi ngomong-ngomong waktu ulang tahun. Ulang tahun Feral datang sama cewek ya. Itu siapa? Oh itu temen lamanya Feral. Oh temen lama. Waktu SMA. Itu aku kenal banget sama orang tuanya juga. Gitu. Ratasha. Oh sahabat? Sahabat. Sahabat banget? Sahabat banget. Atau ada kemungkinan apa nih gitu. Ya pokoknya siapapun. Mama selalu doain buat Feral Atla. Dapet yang cantik. Solehah. Tapi kemarin baik. Baik. Yang kemarin baik. Baik. Emang ada yang gak baik? Apa sih? Ada yang gak baik? Baiknya gimana maksudnya? Baik. Gimana maksudnya? Aduh. Bikin penasaran. Eh lupa. Aduh. Bikin penasaran. Thank you. Terima kasih sudah sharing ceritanya ya. Beri inspirasi bahwa ya udah sih namanya juga pasangan ya. Banyak adaptasi tapi jalanin aja dengan happy. Dan itu tadi ya. Rezeki itu ada. Ada gitu. Jadi kita harus mendekatkan diri pada Allah. Tidak boleh pelit sama orang tua. Iya. Itu insya Allah ada selalu. Jadi family is everything. Number one. Pokoknya kita prioritaskan. Dan kita selalu doa. Kita tuh sekarang. Jadikanlah kita berdua nih umat yang bermanfaat. Aamiin. Amin. Amin. Abis ini kita akan undang cewek-cewek berisik. Pokoknya berisik. Berisik. Namanya Chang Cimen ya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana tata. Amin Rupi. Terus gak bikin konten nangis-nangis di pojokan Gak bu, kontennya ketawa-tawa Tapi hatinya nangis Gak tau kok bisa ya Bintang nikahan tuh bagus banget Di tempatnya Lesti Dia nikah Lesti kan maksudnya Kayak disurut sama TV Undangannya live streaming Gue kok bisa bintang di tempat kayak gini Juga gak streaming dia Gak di endorse maksud lo gitu Gak tau Kaya banget bintang emang ternyata Terus dia bilang apa Dia ketawa-tawa aja Kamu baru tau kalau bintang emang kaya Aduh Kata temen gue kaya-kaya banget Gue masih miskin ya Ini budgetnya dia berapa duit ya Hahaha Boang banget karos Tapi orang kita gak gak gitu Kita tuh kalau gabut Dia ngomong apa? Dia tuh kalau gabut kayak rumah dijaga karsa sekarang berapa ya? Iya Oh dia juga kaya kan? Gabutnya beli rumah sih ya Kita kan gabutnya nyemil apa gitu ya Gabutnya beli rumah Cari-cari tanah di Jakarta Iya terus ternyata Aku kira mereka berdua kaya Ternyata enggak Hahaha Kata gue lah Kaya aja di pelang Gak patah gue Makanya kata temennya malu Hahaha Menurutnya mereka emang mendumpleng kamu ya Hahaha Kembali kalian ketiga Jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaan dengan jawabannya Fitnah atau Fakta Geng Can si MN Fitnah atau Fakta Kemarin kalian bikin surprise ulang tahun tanpa Arafah Karena Arafah itu sibuk Makanya dia kaya itu kan Hahaha Dan emang Arafah tuh orangnya males Paling males kalo udah suruh bikin-bikin surprise Fitnah atau Fakta Fitnah Fakta Emang dia males ya Sibuk apa males Eh abis ini gue lest Gugur Makanya lu jelasin deh suara dapat Dernyata kamu Kita kasih Suprize kenapa gak ikut Oh sakit Gara-gara terlalu capek kerja Yaudah kalo kemarin gue seandainya dateng Apakah lu berdua tuh menerima dengan apa adanya Hahaha Sakit gak sih Hahaha Sakitnya menular banget ya Hahaha Tapi emang-emangnya Iya iya Lanjut Fatin Fatin Dira tepet tak Kamu sebenernya pengen nikah di usia 25, tapi ternyata nyari jodoh, gak segampang itu. Oh itu fakta. Hei, woi, woi. Dia sebenernya mau nikah muda, kak, 18. Gak pernah, aku pengen sekolah, kak. Masa dia kok jodoh gue gak ada-ada, ini apa jodoh gue belum lahir ya. Enggak, emang dulu pas berapa belas tahun kayak, oh kalau 25 pas kali ya, punya anak pas 28. Ternyata tidak sesuai. Kelewatan berapa tahun udah baru? Cuma satu tahun. Nanti kita tanya kalau kelewatannya agak lebih jauh lagi lah, salah. Tadi kan Arapah duluan. Iya, iya, iya. Udah di calonnya ya? Arapah duluan. Calon yang gamers-gamers itu ya? Waduh. Udah ganti lagi, udah ganti lagi. Hah? Udah dibilang mantannya banyak. Oh iya. Mantannya banyak. Bulunya, bulunya. Arapah, itu satu fakta. Saat ini kamu masih galau, karena baru putus cinta dengan laki-laki yang inisialnya Natas. Padahal baru aja dipublish. Eh udah putus. Eh mulutnya udah boleh kayak gitu. Aku mau baca dong. Asam beruang. Tulis aja bukan mulutnya. Emang bener? Fitna ke fakta. Eh. Fitna ke fakta. Gak ada gini. Gak lagi patah hati Fitna ke fakta. Apa? Enggak. Putu baru putus cinta. Apa-apa baik? Jawab. Aku sama dia masih berhubungan baik. Oh masih berhubungan baik walaupun sudah putus. Kadang-kadang kita berteman. Kan kalo udah jadi mantan kan harus berteman kan. Siapa tau balikan. Eh itu tadi rambungan. Keterangan dong. Rambungan dia. Kedua gitu. Lampunya keterangan bukan kamu yang kasih keterangan ya. Hahaha. Oke. Arraval. Ghea. 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 Fitna ke fakta. Pada hari valentine kamu posting seakan-akan dikasih bunga hadiah dari cowok. Padahal itu cuma konten doang. Gak ada yang kasih kamu bunga. Cowok gak ada yang kasih kamu bunga. Fitna ke fakta. Ada tau yang ngasih aku bunga ... Tapi kamu gak suka sama cowoknya. Hahaha. Ghea. Gitu memang banyak siatnya gitu sih. Ghea tuh pemilih banget soal. Gitu maaf. Sangat pemilih. Ghea controlling aku due to.. Dia tangarnya tinggi soalnya ya pak. Iya dia udah pemilih. Standarnya tinggi. Dan gak bisa ngasih seluruh hati ya. Seluruh hati. Ada masalah apa ya sama geng kita. Susah banget kayaknya sama percintaan. Trust issue. Gak tahu kita tuh selalu gagal��kan dalam percintaan.. Kayak pantesan satu geng gitu. Itu jadinya kadang-kadang kita curhat, minta saran Terus saran, gak ada yang bangun Jadinya kalau adu nasi Jadi adu nasi Kayaknya gue lebih sengsara, enggak gue lebih sengsara Ada postingan Valentanya, coba kita lihat Nah ini nih bunga dari siapa ini sebenarnya Ada yang gak sih atau kamu beli sendiri Ya anggap aja aku beli sendiri deh Mas-mas di belakang aku Ini tuh di belakang bunga ada mas-mas ininya Ini ada yang deket nanti ya Ada yang deket nanti ya Cakep gak kayak opa-opa korea apa? Kayak opa-opa korea Dia standarnya emang opa-opa korea Lu pernah gak dikasih bunga segede itu? Enggak pernah gue Apa sih caranya? Yang terakhir juga kemarin gak dikasih segede itu Boro-boro Oh gitu, oke baik-baik Lanjut Vita atau Fakta Arafa lagi Kamu gak pernah bikin lawakan atau materi Nyindir-nyindir pemerintah Seperti teman kamu bintang M1 Kisah Putri Karena kamu takut Kamu mainnya aman Cinta atau Fakta? Fakta Karena aku emang takut Nanti kempen aku hilang semua Aku gak mau takut lah Coalnya kan suara aku kan jelek ya Pasti gak bakalan di dengerin sama pemerintah kan Makanya Eh salah Aku gak berani komen juga daun lanjut ya Bulu Nanti viral Eh burut aku tadi ngomong apa sih? Enggak kamu Tadi bukan gue ya? Enggak bukan Bukan Tinggal bentar lagi ya VIP Iya Faktain Fitna atau Fakta Kamu bisa dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi main game Makanya sekarang Fakta Fakta Itu fakta Fitnah Masih kan ada tidurnya 2 jam Iya mah Main game Ada siapa di tempat game itu sebenernya Enggak Yang lagi di online juga Oh pertanyaan yang mau Itu Dede-dede si banyak kan Hahaha Enggak 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 main game sama Rafa juga Iya Terus kita ketemu dede-dede Heeh Heeh Enggak Banyak dede dan kakak yang membimbing Dalam game Oh Tau kan kenapa kita gak nikah Karena kita sukanya sama dede Heeh Hahaha Ya Oh Cuman mereka berdua kamu gak ikutan Aku sukanya apa-apa kan Dia lebih Dia gak enak game dia Iya Nyimak aja Hahaha Gak Fakta Bahwa host Indonesian Idol Sere Kalina ternyata pernah gak suka sama kamu Oh itu fakta Dan itu gara-gara adanya Ya itulah salah paham dan Fakta Fakta Jadi aku tuh orangnya gini Kalo aku tau ada yang gak suka sama aku tuh aku samperin Terus Kak Sere punya masalah apa ya kita gitu Kayak perasaan aku tuh gak ada masalahnya Akhirnya dia ceritanya Ternyata Ada bumbu-bumbu Oh kamu dibilang apa emang? Enggak Ada yang kayak Kayak Aku gak tau ini ceritanya Kaseri dulu Ada yang kayak Ngomporin lah Ghea tuh gede-gede Ghea tuh berlagu tau masih secentil Sok manis gitu ya Ternyata pas Pas ketemu ngobrol ya Wah kita jadi main terus Sampai sekarang gue masih kayak kontok-kontok kan jadi kayak Hello Siapa Lu tau kok soal ini Gatau kalo tau nih gue bakalan bela Ghea Sampai titik penghabisan gue Orang udah baikan baru ngomong lo bela Udah akur Udah akur Udah akur Udah akur Pokoknya nanti kalo ada apa-apa bilang sama gue Biar apa tuh Kita cuman dengerin doang Kita isa story Lanjut Arafah Fitnatum Fatah Kamu memberangkatkan ibu kamu haji Karena dapet siraman rohani dari Cing Abdel Fitnatum Fatah Setelah berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di rumah beda Bang Milya dari Zagar Bia Sekarang kita mau challenge 3 cewek ini Untuk melihat apa pendapat mereka ya Jadi gamesnya ini adalah Kita akan memberikan satu skor Yang mewakili skor fisik gitu ya Misalnya Dia skor fisiknya 10 Tapi Nah ini ada beberapa Keadaan Atau sikap Atau sifat Dari si cowok Yang fisiknya 10 Misalnya Dia cowoknya Dia 10 Tapi Sikat giginya Kadang lupa Sikat gigi Jadi berapa totalnya Kalo udah dari cakepnya 10 Tapi jarang sikat gigi Nilainya jadi berapa tuh Gitu ya Oke Yang pertama Set Fisiknya 9 Tapi anak dari Bupati Yang korupsi Nah nilainya jadi berapa tuh Bupati mana nih Bupati mana penting banget Tapi kalo buat anaknya Ya tetep 10 lah Bapaknya yang minus 2 Gitu Berarti Bisa jadi tetep 9 Kalo anaknya Tidak tau menau Tentang Anggaplah Kejahatan Bapaknya Jadi berapa Jadi berapa Karena bapaknya tuh bahagia Anaknya gak tau Berarti kan Kalo anaknya gak tau Kita gak tau Anaknya tau apa gak Enam Enam Tetep 9 lah Tetep 9 Eh bapaknya kok yang punya orang Iya Aku udah ngerti Tapi terus 1 poin 8 Ya masih ganteng lah Yang berikut Fisiknya 10 Tapi suka curhat di media sosial Jadi berapa? Curhat dalam artian Issa Ah sorry kek Sedih banget Iya aduh gue Cewek gue ini nih Itulah nyindir-nyindir romansian gitu Satu Satu Lima Lima Tiga Nol Eh jadi gue juga minus 2 Minus 2 Minus 2 malah jadinya Yang berikut Fisiknya 10 Tapi pernah selingkuhin pacarnya Oh minus 10 Minus 10 langsung Minus 200 Minus 200 Sama deh minus Minus juga minus 1 kek Semua punya trust issue berat Hahaha Kita terlalu jelas guys Baru selingkuhin pacar Kalo selingkuhin istri Baru deh tuh Oh iya bener Dari situ bisa jadi bibit-bibit perselingkuhan kak Katanya kalo udah pernah sekali tuh gak bisa sembuh Ya you cannot trust the cheater katanya tuh Tapi ada yang namanya Tobat Nasuhat Ya lu juga kasih Kalian tuh gak pernah, gak pernah, gak pernah cheating Enggak Dicheatingin pernah? Dicheatingin ya gitu dah Kayaknya Enggak juga Enggak sih Padahal enggak loh Kayaknya pernah Kayaknya pernah Tapi gak tau pasti Iya gak tau pasti Belum research Lalu berikut ya Fisiknya 10 Semua kadang ke 10 sih Tapi gak kerja dan penghasilannya gak menentu Penghasil yang gak menentu berarti dalam artian dia bahkan gak berusaha untuk Iya Oh no Satu Satu Sepuluh sih Eh Kok lu doain pengangguran sih? Ya karena gua kerja dan gua kaya Dia Yang penting ganteng Tapi kan dia berarti kayak lu pulang rumah dia kopi Nggak bikin kopi Kan ini penghasilannya gak nentu siapa tau dia kaya nantinya Enggak dong dia kan tadi kavennya bilang gak pengen nyeri kerja Enggak kerja siapa tau investasinya banyak dari orang tuanya Kalo investasi berarti dia kering aja dong Ini mulut-mulut cewek-cewek matre nih kaya gini nih Mungkin gak matre Gimana Gimana kalau kamu keger Aku dua Dua Iya aku udah sampe menafkahi sendiri Aku butuh ada yang menafkahi aku Oke 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 Jadi dia harus kerja Fisik 10 tapi gak kerja Oh iya emang harus kerja ya cowok Fisik 10 tapi gak kerja tergantung sih kalau aku dia ngepel bantuin ngepel Eh lu tau kak Aku tau kak Lu tau gak mereka sekarang bayarnya berapa Satu lagi satu lagi Satu lagi satu lagi Fisiknya dua tapi jago masak Jadi berapakah dia selain berikutin di jalan kemarin Tetap di Runei Baik, mari kita bersama Chang Jin Sekarang ada QnA pertanyaannya Buat siapa? Gea Banyak yang bilang lagu kamu yang terbaru yang kamu ciptakan Karena terinspirasi dari drama Korea Itu jiplak lagu Korea Lagunya tuh sama juga sama soundtracknya Gimana menurut kamu? Betul kah? Udah dong itu fitnah Karena aku waktu itu nyiptain lagu Emang notasinya tuh mirip Akhirnya lagu aku ganti notasinya Saking aku gak pengen dibilang jiplak Aku ganti Oh ini judulnya berjalan meninggalkan Betul Kamu bilang kata ini banyak yang relate Emang kamu pernah gitu putus gara-gara keadaan? Jangan ya Jangan dong Jangan 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 Sekarang kita dengerin Kita buktikan sendiri Emang sama apa gak sih Buat yang pecinta drama Korea Apa judulnya drama Korea? 2521 2521 Inilah Berjalan Meninggalkan Dinyanyikan oleh Merika Bertiga Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gemaknya kalo lagunya nanti di Boeing kita jadi jelek Test test test